Halo, selamat malam. Terima kasih masih tetap bersama saya Mbak Yuni. Di sini saya cuma ingin membahas karena beberapa hari ini selalu ada yang menanyakan renew kontrak. Renew kontrak yang dipaksa oleh majikan. Renew kontrak karena terpaksa. Renew kontrak karena balas budi. Jadi di sini saya sering membahas ya mungkin tentang renew kontrak. Jadi Mbak-Mbaknya itu selalu berkata sama saya, Mbak Yuni saya itu renew kontrak karena saya ingin dapat long service. Mbak Yuni saya renew kontrak karena majikan pernah minjemin saya uang. Mbak Yuni saya renew kontrak karena ini karena itu. Jadi kalian itu renew kontrak bukan karena benar-benar dari hati. Jadi kalian renew kontrak itu karena atas satu alasan. Gimana sebenarnya kalian merasa gak nyaman dengan majikan, sebenarnya kalian gak kepingin sama majikan itu. Sebenarnya itu yang ribet kalian sendiri. Kalian selalu memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang kalian gak suka. Sebenarnya kalian bertahan dua tahun, itu udah lebih dari cukup. Kalau majikan merasa tidak nyaman dengan kalian, kalian tidak nyaman dengan majikan. Kenapa kalian harus memaksakan diri renew kontrak gara-gara majikan minjemin kalian uang? Atau karena majikan memberikan janji-janji palsu? Karena sekali lagi majikan baik saat kalian setengah tahun atau empat bulan atau dua bulan sebelum finish kontrak. Apalagi posisi kayak gini ya. Jadi sekali lagi saya cuma ingin bilang sama Mbak-Mbaknya, Kalau kalian merasa tidak nyaman, sebaiknya jaman finish, jangan renew kontrak. Kalau kalian udah renew kontrak, kalian punya tanggung jawab dua tahun berjalan. Jadi kalau kalian udah renew kontrak, dapat dua bulan, tiga bulan, pengen nge-break. Sebenarnya kalian udah pernah nanya sama saya, dan saya bilang kalau merasa cukup jangan renew. Dan saya berulang-ulang kali, jangan Mbak, jangan. Karena resikonya dua tahun. Tapi Mbaknya itu merasa kurang berani untuk berbicara. Merasa malu, merasa malas. Tapi kan alasannya tetap sama. Setelah dua bulan, tiga bulan berjalan, majikan kembali lagi ke tabiat yang bagus ya. Kalau bagus ya bagus, kalau nggak bagus tetap nggak bagus gitu. Jadi sekali lagi aku cuma ingin pesan sama Mbaknya, Kalau merasa tidak nyaman, sebaiknya jangan renew kontrak. Karena perjalanan itu punya kalian. Saya tidak merasakan apa yang kalian rasakan. Kalian cuma curhat sama saya. Dan kalau udah itu terjadi, curhat sama saya ada gunanya nggak? Saya rasa tidak ada gunanya juga. Karena saya cuma bisa mendengarkan kata-kata Mbaknya. Berbagi dengan Mbaknya. Tapi solusinya tetap Mbaknya. Konsekuensinya tetap Mbaknya. Jadi saya ada salah satu anak saya yang udah ikut saya kira-kira 15-16 tahun yang lalu. Dia dapat majikan. Waktu itu ditanya sama saya, nggak mau renew. Tapi akhirnya renew. Setelah itu dua bulan dia kerja. Dia nge-break. Nge-break pun saya masih tetap mau membantu dia. Tapi saya selalu bilang, Kalau kamu nge-break, kamu bisa cari majikan. Tapi visa kamu. Sekali lagi visa kamu yang mengeluarkan adalah imigrasi. Jadi bukan saya. Saya tidak bisa menentukan visanya bisa turun apa tidak. Karena imigrasi akan mempertanyakan kenapa. Ada apa. Jadi sekali lagi, Kalau visa kalian nggak turun, Itu heberatnya ada di kalian. Dan sekarang Mbaknya masih dalam proses. Saya cuma bisa membantu doa. Dan berharap visanya bisa turun gitu. Jadi dua tahun lebih, dua bulan dia nge-break. Jadi buat Mbaknya yang masih ada di luar sana, Sebaiknya berpikir dulu sebelum renew kontrak. Kalau majikan tidak baik, Majikan merasa, Kalian merasa tidak nyaman dengan majikan. Sebaiknya berhenti sampai di situ saja. Finish kontrak, lebih baik pergi. Jadi itu saja pesan dari saya. Kalau merasa tidak nyaman dengan keadaan, Kalian berhak pergi. Karena cinta kalian hanya di atas kontrak. Kontrak selesai, kontrak putus, Selebihnya kalian tidak punya hak, Ataupun majikan punya hak atas kalian. Jadi itu saja pesan dari saya. Kalau tidak nyaman, Kalau merasa tidak cocok, Sebaiknya finish kontrak dan pergi. Dan saya tidak menghimbau Mbak-Mbaknya Untuk nge-break atau di-interminate Sama majikan setelah renew kontrak. Itu saja pesan dari saya. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.